Presiden Joko Widodo menyerahkan saudara dana kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme pada masa lalu. Total dana kompensasi ini adalah 39,2 miliar rupiah yang diberikan kepada 215 korban dan ahli waris dari 40 peristiwa. Kita kesorotan lain, saudara ada dua perempuan yang menganiaya lurah Cipete di sebuah kafe ditangkap oleh polisi. Diduga keduanya melakukan pengeroyokan karena dalam pengaruh alkohol. Polisi melimpahkan kasus pelemparan bom Molotov di markas PDIP Cilengsi ke Gejaksaan. Polisi menyebut ada 10 orang yang terapkan sebagai tersangka merupakan anggota Badan Anti-Terror FPI. Potensi bencana hidrometeorologi akibat anomali iklim La Nina masih berlangsung di Samudera Pasifik dengan intensitas level moderat. Pemerintah Kebupaten Lumajang, Jawa Timur mengimbau warga di bantaran sungai yang dialiri banjir lahar dingin Gunung Semeru untuk waspada. Teping setinggi 15 meter longsor di jalur sebatu menuju desa Taro, Tegal Alang, maksud kami di Gianyer, Bali. Longsor diakibatkan hujan deras yang mengguyur daerah ini selama sepekan terakhir. Selain Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, penjadik polda Jawa Barat juga memeriksa dua saksi lain dari FPI. Dua orang ini adalah Asep dan juga Husin. Kita kesorotan lainnya, Saudara Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin COVID-19. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan persidangan kasus swab Red Notice Joko Chandra dengan terdakwa Andi Irfan Jaya. Satu-satunya saksi yang dihadirkan adalah Jaksa Pinangkisir Nama Lasari yang juga terdakwa dalam kasus ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tidak berniat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Pernyataan Retno membantah laporan sejumlah media yang menyebutkan Israel akan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini disamping kembali di Kompas Pagi bersama saya, Waro Windrati. Saya ajak Anda untuk melihat informasi yang disoroti oleh Harian Kompas yang terbit di hari ini, Kamis 17 Desember 2020. Dimulai dari halaman muka Harian Kompas, di sini ada foto, ada laporan akhir tahun bidang humaniora. Jalan panjang untuk lupa judul jamin keamanan dan juga kemanjuran vaksin keman yang berbeda di halaman 15. Polisi Telusuri Jaringan JI. Sorotan Harian Kompas sudah kita lihat, sekarang kita akan lihat bagaimana situasi lelintas di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk Anda yang akan beraktivitas pagi hari ini dan melewati kawasan ini, bisa menjadi acuannya. Bersama dengan petugas NTMC ada Briptu Rizka Febri. Kita akan sapa Briptu Rizka. Briptu Rizka, seperti apa kondisi lelintas di lokasi Anda saat ini? Nampaknya juga masih lengang, belum ada kemacetan di sana. Keluarga Jakarta Selatan, seperti ya kondisi pagi hari ini masih lengang, tapi terus diingatkan bahwa Anda tetap harus berhati-hati dan tentunya juga harus menjaga protokol kesehatan menggunakan masker dimanapun Anda berada. Terima kasih, Briptu Rizka. Informasi usai jeda saudara data semen khusus 88 anti-teror kepolisian terus menelusuri jaringan Jemaah Islamia yang telah menyembunyikan dua buruan kasus teror.